selamat datang di Mimlord TV kali ini kita akan membahas 4 film terbaik yang dipintangi oleh Lee Soon-bin nomor 4 Fami Lee Hood Joyeon yang dipenangkan oleh Kim Hyo-so adalah aktris yang sukses dan memiliki segalanya namun ia tidak memiliki keluarga lalu dia bertemu dengan Kim Dan-ji yang ingin menggugurkan kandungannya kemudian terjadilah perjanjian dimana Joyeon akan memfasilitasinya selama hamil dan akan membasarkan anaknya dibantu oleh stylist pribadinya yang diperankan oleh Ma Dong-shuk film ini menjadi debut Lee Soon-bin di layar lebar di film ini ia memerlankan peran kecil sebagai pacar Kang Ji-hun film kolosal bersetting era Joyeon ini menceritakan pangeran Kang Lim yang diperankan oleh Hyun-bin salah satu putra dari Raja Lee Jo yang dikenal unggul dalam bela diri pulang ke kerajaan Joyeon setelah selama disandara oleh dinasti King namun saat ini di negerinya kini tengah menderita karena adanya para makhluk Night Demon mau tak mau pangeran Kang Lim berjuang menumpas para Night Demon disini Lee Soon-bin berperan sebagai Deok-hee prajuritnya panik dalam soal memanah dan membantu pangeran Kang Lim menumpas para Night Demon nomor 2 Oke Madam Mee Yong yang diperankan oleh Um Jung-wa seorang wanita yang berjualan roti di pasar sedangkan suaminya Syekua yang diperankan oleh Pak Su-wung bekerja memperbagi komputer suatu hari Syekuan memenangkan perjalanan gratis ke Hawaii dan mengajak warganya untuk liburan bersama dalam perjalanan pertama mereka ke Hawaii sekelompok teroris dengan diketuai Joel Shum yang diperankan oleh Lee Sang-yoon membaca pesawat mereka guna mengajar agen rahasia yang diperankan oleh Lee Soon-bin mereka membaca pesawat tersebut dan menjadikan para penumpang menjadi sandera nomor 1 Mission Possible bercerita tentang kisah seorang agen rahasia dari intelijen Tiongkok ia mempunyai tugas untuk menghentikan penyeludupan senjata besar-besaran antara mafia China dan Korea ia adalah Yo Da-hee yang diperankan oleh Lee Soon-bin seorang agen rahasia yang kompeten asal China namun dalam investigasinya untuk menghentikan pedagangan senjata tersebut ia membutuhkan bantuan dari pihak Korea mengingat ini melibatkan mafia dari dua negara lalu ia bertemu dengan Woo Soo-han yang diperankan oleh Kim Yong-kong adalah seorang pria tampan dan profesi sebagai agen detektif swasta meski ia sangat kompeten namun ia mendalukan uang di atas segalanya berawal dari salah paham Yo Da-hee akhirnya menawarinya 10 juta won untuk membantunya dalam kasus ini dan langsung saja tawaran ini disambut dengan baik oleh Woo Soo-han dua orang ini pun bekerjasama dalam misi nyaris tidak mungkin untuk menghentikan dua kelompok mafia besar Korea dan China Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!